Bagaimana mencetak mental-mental yang kuat dengan persaingan-persaingan yang sudah sangat hebat tentunya ke depan, bagaimana juga akan mencetak pesaing-pesaing yang handal tentunya ke depan. Anak muda sekarang lebih bisa memanfaatkan teknologi yang ada, jadi mereka udah, basicnya sudah ada gitu, terus minat saat bertanya, ada nggak prode ilmu komunikasi? Jadi gimana sih cara kita sebagai salah satu daerah atau Indonesia juga kan kaya, akan budaya, gimana sih cara kita mengadopsi, mempelajari kebudayaan Inggris? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi dengan saya, Syed Mujid Tahidi, selamat datang dalam program Breakdown. Kalau Breakdown sebelum-sebelumnya lebih kepada pembahasan yang hard, yang itu politik apa segala macam, sekarang kita ngobrol-ngobrol santai saja. Di sini sudah hadir ada tiga narasumber kami yang dari Uniba Madura. Kita akan mengkupas, kenapa kok berhubungan dengan Uniba Madura? Karena di Uniba Madura ini yang menarik sedang memproses tiga prodi baru. Di sini saya perkenalkan terlebih dahulu, ada Mbak Lely. Bisa sapa dulu Bumil Saga TV, Mbak Lely? Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Lely Kurnilahi bisa disapa, Bu Lely atau Miss Lely juga bisa. Di sini juga sebagai tim penyusun prodi baru sastra dan kebudayaan Inggris. Prodi sastra dan kebudayaan Inggris. Yang kedua ada Mbak Siti nih, untuk yang prodi baru juga nih. Bisa disapa dulu Bumil Saga TV. Baik, Ijemah Perkenal Lely. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Saada. Di sini saya sebagai perwakilan dari tim pengajuan prodi baru, yaitu prodi kajian TV, media, dan televisi. Di sini selain juga proses pengajuan prodi baru, juga hadir nih, narasumber kami yang juga dari Unibah adalah dosen praktisi yang sudah 31 tahun berkiprah di salah satu BUMN. Tapi memutuskan untuk mengabdikan dirinya untuk menjadi tenaga pengajar di Unibah Madura. Di sini ada Bu Farah. Sampai dulu nih Bu Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Werdin Mansa. Terima kasih untuk KTV pada siang hari ini. Nanti kita akan kupas-tuntas bagaimana dan apa yang kita lakukan di Unibah untuk saat ini. Terima kasih Mas Syahid. Oke, sama-sama. Bu Farah, langsung nih sama Bu Farah. Ini kan pengalaman 31 tahun bergelut di salah satu BUMN. Mohon maaf, kami nggak mau menyebutkan namanya di salah satu BUMN. Itu memang dari dulu kecenderungan Bu Farah ingin terjun ke dunia BUMN atau seperti apa dulu waktu itu? Yang dipeluti waktu itu. Oke, terima kasih Mas Syahid. Sebelumnya, saya di sini ingin sedikit mengupas dulu ya. Bahwa saya sebelumnya memang di BUMN selama 31 tahun, tepatnya 8 bulan. Jadi sudah banyak yang saya lakukan, terutama bagaimana cara kerja di BUMN selama ini yang memang sangat profesionalisme tentunya ya. Dengan adanya pemberian target yang memang harus kita sepakati dan harus kita nantinya akan kita capai. Jadi ilmu itu nantinya yang akan saya berikan ke Unibah. Kenapa saya harus bergabung ke Unibah? Memang karena hati nurani saya tentunya ingin bergabung untuk mencergaskan anak-anak bangsa yang akan menggantikan saya kelak. Mungkin itu Mas Syahid. Oke, sebelum membahas soal bergabungnya dengan masuk bekerja di Unibah, kerja di BUMN itu memang cita-cita ibu dulu? Memang kondisional. Atau memang berbeda sebenarnya yang diinginkan? Karena memang dulunya kita memang tidak terfokus pada apa yang akan kita kerjakan di BUMN. Mungkin karena nasib dan takdir, jadinya saya bergabung di BUMN. Namun, ke depan ini saya juga telah memutuskan bagaimana saya bisa bergabung dengan universitas yang ada saat ini, yaitu Unibah. Kenapa? Dasar saya satu. Universitas ini sangat bagus ya menurut saya. Kenapa? Banyaknya diberikan biasiswa-biasiswa pada mahasiswa-mahasiswa, tentunya pada mahasiswa yang tidak mempunyai kesempatan untuk berkuliah. Dengan diberikannya biasiswa pada mahasiswa, jadi itu memberikan juga peluang bagi yang tidak mampu untuk bisa bersekolah, bisa mengenyam ilmu. Menurut saya ini adalah amal jariah bagi universitas Unibah tentunya. Jadi saya bangga bisa bergabung dengan universitas Unibah dan juga fasilitas-fasilitas yang diberikan juga tidak kalah bagusnya dengan PTN-PTN yang ada di Indonesia. Tentunya kalau kita bandingkan dengan PTN yang ada di Madura, jadi Unibah sudah sekelas dengan itu. Oke, kalau boleh mengajak Bu Farah flashback sedikit. Waktu masih anak-anak, Bu Farah pengen jadi apa? Dulu Mas Syahid, terserang, saya dulu pengennya jadi dokter. Memen jadi dokter? Terus berubah, perubahannya seperti apa? Perubahannya pada saat salah satu BUMN di situ membuka peluang untuk merekrut seorang karyawati. Jadi saya pada saat itu mencoba-coba, padahal saya pada saat itu faks saya bukan di manajemen, saya di biologi. Namun berjalannya waktu, tes-tes dengan berbagai tes, saya bisa masuk ke situ, akhirnya saya belajar. Belajar otodidak, bagaimana sebuah manajemen, bagaimana juga apa yang harus kita lakukan. Karena di BUMN tentunya banyak diberikan bekal-bekal atau pendidikan-pendidikan yang diberikan pada karyawannya. Oke, berarti tadi sudah dijelasin soal kenapa kok bersama dengan UNIBA, karena UNIBA ini menjadi salah satu kampus yang representatif. Baik itu dari sisi layanannya, seperti salah satunya dikasih beasiswa atau segala macam, terus fasilitasnya juga bagus. Itu dan juga Ibu tadi menyampaikan untuk mengabdikan dirinya dengan mengedukasi. Apa yang sudah dilalui sejauh ini ingin diterapkan atau diberikan kepada mahasiswa. Benar sekali, benar sekali. Sebelum berlanjut soal Ibu, saya ingin ke ini nih, karena sesuai dengan KTV, KTV kan media juga, basicnya dari televisi. Di sini akan ada kajian, perfilman, televisi dan media. Emangnya, kenapa kok harus prodi tersebut? Alasannya ya, itu ternyata keunggulan yang kami miliki dengan membuka prodi baru tersebut ya, kajian film, televisi dan media itu menjadi salah satu peminat yang terbesar. Dalam hal ini, kita sudah melakukan survei kepada calon mahasiswa, terutama kan tingkat SMA, SMK dan sederajat itu ternyata banyak. Kalau mungkin manajemen, akutansi, teknik itu sudah umum ya. Di sini itu, prodi ilmu komunikasi itu sangat diminati. Jadi, apalagi mereka anak-anak zaman sekarang mungkin tahu sendiri ya, mas, kayak gimana gayanya ya, sayonnya. Kayak gimana, gimana, coba ceritakan gitu gimana. Lebih banyak, apa namanya tuh, fokusnya pada kayak apa, bikin video-video gitu. Mereka kayaknya sudah lihat dibanding kita-kita, misalnya dosen-dosen yang lainnya. Anak muda sekarang lebih bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi, mereka udah, apa, udah, basicnya sudah ada gitu. Terus, minat saat bertanya, ada nggak prodi ilmu komunikasi? Kami bilang masih belum ada waktu itu ya. Dengan ada inisiatif dari mereka mempertanyakan dan hasil survei, mereka pingin ada dibuka prodi ilmu komunikasi. Jadi, kita tertarik tuh, tertantang untuk pembukaan prodi tersebut. Walaupun memang di sini adalah salah satunya ya, di Madura menjadi salah satu keunggulan prodi itu baru ada. Oke, oh iya, yang ingin saya tekankan adalah, ini kan dalam artian banyak nih peminatnya katanya. Udah dilakukan survei, apa nih nanti fokus dari jurusan tersebut? Mungkin lebih, konsentrasinya ya, lebih ke konsentrasinya lebih, bisa dalam bentuk jurnalistik, PR, atau fotografi gitu. Oh iya, siap. Kalau yang ini, apa tadi budaya? Sastra dan kebudayaan Inggris. Sastra dan kebudayaan Inggris. Wah, ini akan membanding-bandingkan ini kayaknya nanti ya. Kebudayaan Barat dengan kebudayaan Indonesia gitu. Kenapa aku harus membuka prodi tersebut? Yang pertama kita bahas dari fakultasnya dulu ya, Mas. Apa fakultasnya? Dari awal itu fakultasnya fakultas bahasa asing. Seperti itu. Karena memang salah satu tujuan dibangunnya Uniba itu memang kita itu cita-citanya menjadikan Uniba itu world class university. Oke. Jadi universitas yang skalanya memang dunia atau internasional seperti itu. Dan seperti yang kita tahu bahwa selain teknik ya, selain ilmu komunikasi, manajemen, dan sebagainya, sastra Inggris ini juga cukup diminati di masyarakat. Seperti itu. Seperti yang kita tahu bahwa bahasa Inggris sendiri sudah menjadi bahasa internasional. Yang mau nggak mau di kehidupan sehari-hari sudah banyak yang terintegrasi bahasa Inggris gitu. Nah untuk dibangunnya atau dibentuknya atau dibukanya prodi ini memang salah satunya untuk menjawab dan memenuhi kebutuhan di masyarakat. Seperti yang kita tahu bahwa Sumenap itu heritage-nya kaya banget ya. Apalagi Madura lah pada umumnya resources-nya banyak. Pariwisatanya juga banyak. Bahkan UMKM atau UKM juga dalam transaksi ekonominya itu export-import yang berarti kita membutuhkan bahasa internasional seperti itu. Nah dengan kebutuhan yang ada di masyarakat ini, Uniba itu mencoba untuk membuatlah atau membukalah prodi ini untuk menjawab kebutuhan di masyarakat. Seperti yang kita tahu bahwa diharapkan nanti masyarakat Madura itu bisa menjadi bagian dari masyarakat internasional seperti itu. Masyarakat Madura menjadi bagian dari masyarakat internasional. Apa nama prodi-nya tadi? Sastra dan kebudayaan Inggris. Sastra dan kebudayaan Inggris. Terus apa yang menjadi konsen di orang kalau ada calon nih mahasiswa ingin masuk. Kan tentu mereka juga harus tahu apa yang akan menjadi konsen di situ. Sebelum nanti kita berbicara soal outputnya nanti ya. Dulusannya maksudnya nanti. Apa yang menjadi konsennya? Sastra-nya sendiri seperti yang kita tahu bahwa ya karya sastra-nya baik itu tulisannya atau keseniannya, perfilman-nya juga bisa. Terus di sisi linguistiknya juga fonem, fonetik, semantik dan sebagainya. Kalau kebudayaannya juga sama selaras dengan kesastraannya juga. Seperti yang kita tahu bahwa Inggris itu kan salah satu negara maju. Tapi di samping itu kebudayaannya tetap terjaga. Jadi gimana sih cara kita sebagai salah satu daerah atau Indonesia juga kan kaya, akan budaya. Gimana sih cara kita mengadopsi atau cara kita ya mengelola, mempelajari kebudayaan Inggris. Sehingga kita di sini juga dapat menjaga dan memperkenalkan kebudayaan asli kita. Boleh nggak memberikan satu contoh nih, cross-cultural understanding antara di Madura dengan di mana gitu? Nanti sebenarnya akan ada course atau mata kuliah ya, yang itu nanti namanya ada cross-cultural CCU, understanding gitu. Di mana kita memang diharapkan outputnya nanti mempunyai pemikiran yang terbuka, yang open-minded lah seperti itu. Karena kan kita sudah tahu ya banyak culture, multi-culture itu kadang sisi negatifnya banyak yang pikirannya tidak terlalu terbuka sehingga kurang bisa menerima kebudayaan lain. Sehingga kalau misalnya kita lebih menekankan pada keterbukanya pemikiran kita terhadap kebudayaan lain, kita bisa open-minded dan saling menerima toleransi dan sebagainya. Berarti salah satu misi yang disusupkan ini adalah toleransi. Jadinya kita ketika kedatangan, kita bertemu dengan orang asing, jadinya walaupun mereka kebiasaannya budayanya tidak sama dengan kita, kita bisa menerima dengan itu tanpa harus memberikan perlawanan. bihan apa segala macam yang segininya menimbulkan gesekan hal itu salah satunya Bu Farah apa nih sebenarnya udah berapa lama di Unibam? untuk saya masih di 6 bulan 6 bulan ke depan apa sih sebenarnya yang ingin diberikan oleh Bu Farah yang sudah bergelut dari memiliki segudang pengalaman di dunia pekerjaan yang sebelumnya yang menjadi pembeda sebagai dosen praktisi terima kasih Mas Syed jadi saya ingin untuk bisa berbagi ilmu dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di Unibam sekarang ingin juga mencetak generasi-generasi yang berkualitas tentunya dan bisa bekerja dengan baik di dunia nyata serta beraktifitas nantinya dengan persaingan-persaingan yang ke depannya yang sangat sangat ketat tentunya ya jadi bagaimana nanti ilmu yang sudah nanti saya berikan bisa memberikan pengalaman-pengalaman dan memberikan motivasi-motivasi ke mereka mahasiswa agar lebih bisa cerdas dan bisa berkencimpung pada dunia kerja nantinya ke depannya apa yang bisa dipelajari yang akan dibawah dari pekerjaan yang sebelumnya terhadap mahasiswa contoh misal sebelumnya memang yang dipelajari dalam hal teamwork nanti itu dibawah apa sih sebenarnya yang misi khusus yang sudah dipersiapkan oleh Bu Farah ini yang akan diberikan kepada mahasiswa jadi minimal satu yaitu ahlak 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 karena dengan ahlak kita bisa mencetak generasi-generasi muda yang berahlak dan berilmu kedua kepercayaan diri yang tangguh dan lebih mempersiapkan diri bagaimana untuk mencapai target dan cita-cita dia ke depannya nanti kemudian yang ketiga menurut saya pribadi bagaimana mencetak mental-mental yang kuat dengan persaingan-persaingan yang sudah sangat hebat tentunya ke depan bagaimana juga akan mencetak pesaing-pesaing yang handal tentunya ke depan seberapa siap ini kan sudah 6 bulan nih seberapa siap sebenarnya mahasiswa Uniba untuk ke sana oke menurut saya beberapa siap atau bagaimana yang penting kita memberikan edukasi edukasi dan selalu memberikan arahan-arahan dan komunikasi yang baik pada mahasiswa agar mahasiswa juga bisa mendengar dan belajar juga apa yang sudah kita berikan dan tentunya bisa menerapkan apa yang sudah kita ajarkan oh iya jadinya dosen yang ada di Uniba Madura itu akan terus berupaya berupaya benar untuk mengedukasi setidaknya target itu bisa di tercapai iya benar kalau prodi yang kajian perfilman itu nanti titelnya apa ya kalau saya kan jurusan pendidikan SPD kalau yang perfilman itu tadi apa itu sarjana ilmu komunikasi tentunya oh sarjana iya kami sudah membuat dan berdiskusi terkait gelar yang akan nanti sandang oleh para lulusan prodi kajian film televisi dan media adalah SIKOM SIKOM iya betul mas nanti lulusannya kemana aja nih maksudnya biar tahu biar mereka mahasiswa siswa yang sekarang mau lulus nih udah kelas 3 apa segala macam dia tahu karena terkadang siswa itu tidak tahu tiba-tiba ngalah jurusan ini ngambil prodi ini tapi mereka tidak tahu habis ini saya mau kemana kalau prodi tersebut itu nanti lulusannya kemana kalau kami kemarin bahas terkait diskusi terkait dari profil lulusannya itu banyak sekali ya ada beberapa yang kami apa tunjuk itu salah satunya ya misalkan bisa bekerja di sebuah instansi juga baik itu dari pemerintahan ataupun perusahaan dalam artian lulusan ini bisa bekerja dari segi humas humasnya atau misalkan dari menjadi penyiar bahwa itu penyiar radio atau penyiar televisi media dan lain-lain sebagainya bisa jadi ranahnya ke jurnalistik gitu ya meliput atau wawancara pewawancaranya gitu kemudian dari medianya sendiri mereka bisa berkarir berkarir dalam hari ini membuat skenario gitu penyunting data dan lain-lainnya editor dan sebagainya gitu oke berarti terjun ke dunia dunia jurnalistik betul baik sebagai terserah disana bisa sebagai wartawannya redakturnya betul-betul ya mas ada gak yang orientasinya nanti kepada produser ada juga kami mengarahkan ada apa mata kuliah yang beririsan dengan nanti lulusannya gitu mas sutradara ada ada juga ya ranahnya ranah kesana juga ada menarik makanya tadi saya sebutkan beberapa banyak gitu yang akan menjadi pengguna lulusan yang mungkin perusahaan atau pemerintah disitu membutuhkan tenaga kerja terkait tadi misalkan dari bidang media bidang terpelisian ataupun bidang televisi berarti ini akan ini ya dalam artian bisa freelance bisa bergabung terhadap perusahaan atau mendidikan perusahaan sendiri boleh ya betul mas betul kalau bahasa inggris masa harus ngajar apa nih kalau yang kalau bahasa inggris luas banget dong tentunya itu seluas apa jadi memang kita dari awal itu sangat-sangat mempertimbangkan profil lulusan dari sastran kebudayaan inggris ini sendiri jadi selain kita di institusi atau bisa di BUMM kita juga bisa freelance jadi bebas lebih luas lagi kalau sastran kebudayaan inggris ini contohnya kalau misalnya kita jadi pengen jadi profesional bisa jadi instruktur bahasa profesional bisa jadi interpreter 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 atau translator bisa juga bisa juga sebagai pengusaha yang punya lembaga kursus seperti itu kalau di bidang yang freelance freelance itu translator itu sangat bisa ya terus selain itu bisa juga sebagai writer-nya jadi kan seperti kita tahu bahwa inggris itu skill-nya ada 4 ya kan ada writing ada reading speaking-nya ada juga listening jadi nanti memang kita setiap semester itu nanti ada penjurusan yang mana yang lebih fokus ke writing-nya mana listening-nya dan sebagainya jadi memang kita fokuskan gitu bimbing mahasiswanya oh berarti nanti juga mereka bisa fokus di 4 itu nanti yang paling ditekankan ini karena nama prodinya adalah sastra sastra inggris dan kebudayaan inggris ini yang lebih ditekankan adalah bagaimana mereka bisa komunikasi dengan baik atau bagaimana mereka bisa memahami bahasa inggris dan kebudayaannya dengan baik nah itu yang mana yang lebih sama beririsan integrated karena disini kurikulumnya kita sudah berlandasan dari universitas yang memang sudah punya prodi ini sebelumnya contohnya universitas pendidikan Indonesia UPI sama juga universitas Kristen Atmajaya nah tapi uniknya kalau universitas kita karena gak mau fokus ke sastranya gak mau ke kebudayaannya aja tapi sama-sama itu kita mengadopsinya kurikulumnya CLIL dimana itu content language integrated learning dimana content dan language nya itu diintegrasikan sama-sama oke apa titelnya nanti kalau yang SS Seriana Sastra oke selesai SPD saya SPD juga oh iya iya bu terakhir nih apa yang ingin disampaikan kepada mahasiswa mahasiswa ibu ini agar mereka ke depan terutama yang yang belum memahami bahwa orang belajar itu bukan hanya sebatas di kampus saja terkadang mahasiswa sekarang tidak terlalu berpikir terutama semester 1 semester 2 mereka kalau udah semester 7 8 ataupun sudah lulus baru mereka kerasa saya mau kemana apa agar semester 1 semester 2 tidak pelat atau tidak menyesal nanti apa yang disampaikan terutama baik jadi saya dari awal kepada mahasiswa sudah memberikan seperti yang saya ukapkan tadi edukasi-edukasi apa langkah-langkah yang akan mereka tempuh ke depannya jadi agar tidak terlambat nantinya di semester tinggi baru mereka akan menyadari harus kemana jadi dari awal saya sudah memberikan edukasi-edukasi apa yang akan mereka lakukan nanti terutama dengan kepercayaan diri yang tinggi dengan bahwa ilmu itu adalah milik seluruh anak bangsa jadi tidak terkotak-kotak antara yang kaya dan miskin seluruh hak anak bangsa Indonesia wajib menjadi pintar dan wajib untuk bersekolah tentunya dengan berkuliah menambah ilmu mereka kemudian ya juga yang saya harapkan nantinya menjadi mahasiswa-mahasiswa tentunya yang handal yang bisa berperan di masyarakat atau nanti akan menjadi satu dengan masyarakat dengan ilmu-ilmu yang sudah mereka miliki oke tidak dikotak-kotakan semua memiliki kesempatan yang sama benar benar apa ini yang mau disampaikan kepada siswa-siswi se-Indonesia kan peminat di Uni bukan hanya sebatas Madura siswa-siswi agar nanti ketika sudah final bisa masuk terhadap prodi tersebut baik Mas Syahid karena ini prodi baru ya otomatis akan meningkat menjadi suatu wadah dan peningkatan kualitas akademik ya di Uni Bah Madura maka dari itu kepada calon mahasiswa calon siswa-siswi SMA SMK atau sederajat ayat gabung bersama kami bersama Uni Bah yang tentunya kami akan menciptakan sesuai dengan visi-visinya ya visi-visi dari Uni Bah Badura sendiri adalah pendidikan yang berkualitas unggul dan mandiri pendidikan yang berkualitas unggul dan mandiri masa sama harus berbeda apa kalau yang dari sastra Inggris dan kebudayaan jadi untuk calon-calon mahasiswa ya nanti jadi jangan terlalu khawatir untuk profil lurusan sastra Inggris ini hanya terkotak-kotak pada translator atau interpreter kalau misalnya ingin menjadi seorang yang di institusi sangat bisa bisa menjadi dokumen kontrol penasehat asisten di diplomat juga bisa mas jadi jangan khawatir apa namanya kalau misalnya kalian so if you are interested saya pakai bahasa Inggris gak apa ya gak masalah so if you are interested to become the international community so let's join us at English Department and Culture at Uniba Madura oke terima kasih siap saya ucapkan terima kasih lagi sudah menyempatkan hadir ke studio kami di KTV terima kasih juga buat Bu Farah terima kasih juga buat Bu Siti terima kasih juga buat Bu Leni siap terima kasih ya sahabat KTV disini yang sangat penting kenapa kami menyajikan dua tim penyusun pengajuan dari Prodi baru di Uniba Madura agar teman-teman semuanya bisa mengetahui bahwa Uniba Madura terus bergerak dan terus berkembang untuk memberikan yang terbaik salah satunya yaitu juga dari SDM yang dipersiapkan seperti ada dosen praktisi yang ilmunya juga tidak diragukan lagi karena sudah berpengalaman selama 31 tahun saya saja sudah belum berusia 31 tahun Bu Farah sudah mengabdikan dirinya di salah satu BUMN bekerja selama 31 tahun dan sekarang ingin mencoba menjadi bagian dari orang yang ingin mencerdaskan generasi bangsa saya Sayyid Mujutahidi undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton